Intro Menteri Pariwisata Sandiaga Uno disebut sedang giat mencari tiket untuk nyapres. Politisi Gerindra ini bahkan dikabarkan akan gepung ke Partai Persatuan Pembangunan karena Gerindra sudah menjagokan Prabowo Subianto. Sandiaga Uno terus dirumorskan akan menyeberang dari Partai Gerindra ke Partai Persatuan Pembangunan. Rumors ini semakin santer karena Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparek Kraf itu kerap hadir dalam acara yang digelar P3. Hanya saja Sandi tak mau menjawab secara gamblang terkait kemungkinannya untuk loncat partai. PLT Ketua Umum P3 Muhammad Margiono sendiri menyampaikan dukungannya kepada Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra tersebut. Margiono bahkan menyampaikan ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sudah mengizinkan Sandiaga membantu P3. Hal itu diungkapkan Margiono saat harlah P3 ke-50 di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Minggu 12 Februari 2023. Saat hadir dalam acara jalan sehat dalam rangka harlah P3 di Malino, Goa, Sandi menjelaskan bahwa terkait kepindahannya akan menjadi keputusan pimpinan partai. Begitupun soal tiket capres, jika nantinya benar-benar bergabung dengan P3, Sandi kembali menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai politik. Apalagi, jelas dia, untuk penentuan itu nantinya berdasarkan kesepakatan gabungan partai politik. Di acara harlah tersebut, Margiono sempat meminta persetujuan pengunjung soal layak tidaknya, Sandiaga untuk diusung jadi Cawapres hingga Capres 2024 mendatang. Menanggapi hal ini, lagi-lagi Sandi menyerahkan putusan akhir pada Prabowo. Ia hanya mengaku kedatangannya di acara harlah memenuhi undangan dari PLT Ketua Umum P3, Margiono. Manuver Sandi ini sempat menucu cuitan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat, Rahwan Nasidik. Ia mengungkapkan, Sandi juga pernah meminta dukungan pihaknya untuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2019. Rahwan bercerita, Sandi mengirim tim untuk melobi Demokrat sebelum pendaftaran Pilpres 2019. Padahal, tokoh-tokoh Gerindra sudah mengampanyekan Prabowo Subianto sebagai capres. Hal itu diungkapkan Rahwan melalui akunnya at Rahwan Nasidik di Twitter Sabtu 11 Februari 2023. Sandi sendiri pernah meninggalkan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk mengejar posisi Wakil Presiden. Usai gagal di Pilpres 2019, Sandi kemudian ditarik masuk oleh Jokowi untuk jadi Menteri Pariwisata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!